Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan kami Jaya Sakti Channel hari ini kita pengiriman di daerah Jawa Timur khususnya, tepatnya di daerah Sidoarjo, nah ini kandang ini beliau request teman-teman, jadi beliau request untuk kandang penggemukan domba ini ini sudah naik semua palungan pintu, les, tiang dan juga untuk pagarannya sudah naik semua nah ini ini sudah naik semua nah kurang lebih seperti ini nah jadi memakai untuk kayu tetap kayu mauni sama kasnya cuman yang membedakan untuk kandang ini ketinggiannya nah untuk tinggi dari tinggi lantai dan juga tempat makan ini berbeda karena ini untuk kandang domba atau biasa yang disebut dengan kibas nah seperti itu jadi juga beliau untuk kandang ini kalau tidak salah ini 8 meter kali 15 meter kurang lebih seperti kepunyaannya gus nanang teman-teman nah seperti jadi kurang lebih seperti kandang kepunyaannya gus nanang nah untuk yang masih belum tahu kandang penggemukan seperti punya gus nanang ada di channel kami ada di konten keren kami di scroll ke bawah itu ada ini masih menaikkan s-base ini masih menaikkan s-base dan juga ompak iya lah soaliki nih bak sokongnya seng-seng dia mas win itu banyak seng-seng dia mas sokongnya eh ini pikir kone gitu oh ini ini tiangnya oh ini sokong bro ini walu bro untuk tiangnya memakai kayu 6 x 12 karena bentangannya panjang dan sungka lebar jadi memakai tiang 6 x 12 seperti itu nah nanti untuk kandang ini jadi kandang ini memakai apa itu namanya pemisah kotoran ya pemisah kotoran jadi nanti ada pemisah kotoran jadi untuk serintilnya dan sungka air kencinya itu dipisahkan nah jadi beliau request seperti itu untuk model kandang ekonomis ini nah jadi tepat di bawahnya lantai nya lantai nya kambing itu nanti dikasihkan kayak apa ya namanya ya buat misah itulah jadi nanti terpisah antara air genggennya kambing dan juga untuk serintilnya kambing itu terpisah sendiri nanti untuk proses pemasangan pengisah kotoran nya nanti juga akan saya sepilkan konten nya seperti itu nah kenapa kok kandang ini lama pembikinnya nah itu teman teman jadi terkendala di bagian bawahnya nah jadi untuk ngatur itu bagian pemisah kotoran nya itu antara kotoran nya kami dan juga air genggennya itu kan dipisah dan juga untuk bahan nah dan juga bahan itu juga di produk kami itu untuk bahan telat telat karena juga stok juga menipis ini soalnya juga belum batang teman teman nah oke untuk ini untuk bahan bahannya seperti ini nah ini palungan nya juga nah ini yang sudah siap kirim nah ini ini sudah siap kirim ini palungan nya seperti ini itu sudah siap kirim ini sudah di finishing ini sudah di pernis tadi kalau tidak salah ini nah itu sudah di pernis wih gimana rpengarit sama solikin motornya ready senjatanya sudah ready mulai makan oke nah ini tiang kandang ekonomis teman teman nah ini yang sudah dilubangi sudah dipasah ini tinggal pernis untuk tiangnya nah ini untuk palungan nya ini mentahan palungan yang belum di pernis teman teman nah seperti ini nah ini untuk contoh pageran depan kandang ekonomis kurang lebih seperti ini ini menggunakan pintu depan nah ini menggunakan satu pintu jadi ini per satu lembar kandang ini menggunakan satu pintu depan nah itu di sebelah kanan nah jadi untuk kandang kambing jenis PE jawarandu bur dan juga kibas itu beda teman teman yang perbedaan ini disini nah ini tempat pakan itu sama lantai ini agak tinggi kurang lebih 60an lah nah untuk kandang kibas nah itu juga beda lagi oke ya saya sepulirkan di daerah sana gak jauh ini sudah ready semua sudah siap krim semua gak finishing ya lho pokoknya ini kandang kandang kelinci pangkandang pitek pitek itu gak mas aldi nah itu nah untuk kandang kibas untuk kandang kambing kibas seperti ini jadi untuk jaraknya seperti inilah agak pendek dari lantai ke tempat makan kurang lebih segitu nah ini pagerannya ini atas seles palong nah sudah ready semua ini model terbaru nah model terbaru dari daya sakti ini ini juga daerah pemalang sudah siap kirim daerah pemalang sudah siap untuk hari ini yang kirim daerah Sidoarjo Sidoarjo saya lupa tempatnya dimana itu daerahnya nah oke belur untuk kandang ekonomi sendiri di produk kami itu ada berbagai model harga dan juga bahan yang digunakan itu juga beda-beda tergantung jenis bahan atau jenis model contohnya untuk kandang ekonomis kandang ekonomis itu bahannya memakai dua kali delapan untuk yang memakai sepuluh kali sepuluh seperti itu untuk harga kandang ekonomis yang kebelakangnya satu meter setengah harganya satu juta empat ratus lima puluh ribu itu udah full set mulai dari om pak cor pernes dan juga sudah ada es besenya nah untuk yang lebarnya dua meter kandang ekonomis itu harganya satu juta enam ratus lima puluh ribu sama itu juga sudah pernes om pak cor dan juga atap nah khusus pemesanan dua puluh meter itu sudah free ongkir seluruh pulau jawa nah untuk kandang yang seperti kebunyanya mbak ayah nah itu per meternya dua juta lima ratus langsung calling-calling maon di jaya sakti bagi delurku yang ingin pesan kandang di produk kami untuk nomor teleponnya 085 859 807 431 itu nomor jaya sakti kandang jadi nanti untuk proses pemasangannya nanti juga saya ikut saya juga akan saya sepilkan nanti untuk video pemasangan kandang ekonomis oke jangan lupa untuk teman-teman dan juga dulu-dulu kesemua untuk dukung dan support terus channel kami jaya sakti channel jangan lupa untuk subscribe like dan juga share video ini sebanyak-banyaknya sekian dulu dari kami semoga video ini bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati